Oke guys welcome back kali ini gue ingin sedikit bahas tentang bounty list nih guys jadi sebelum kita masuk ke bounty list disini bounty list gue ini masih kosong sehari maksimal tiga kali dan poin keaktifan dia nggak dapet jadi sebelum kita masuk ke bounty list gue dapat kabar bahwa informasinya ini dari si pegawainya Naruto Slugfest yang ada di discord dia menyatakan bahwa skill Phoenix nya Lotus itu ternyata efek bug dan akan dibenerin oleh developernya kemungkinan ya kita tunggu aja sekitar 3-7 hari nih guys jadi ya bagi kalian yang user Lotus nih ya ditunggu dulu aja sekitar semingguan untuk update-an ke depan ya mudah-mudahan untuk Lotus ini akan cepat terselesaikan lah dan gua dengar-dengar katanya untuk si pengamuk atau Eka itu dia ada skill yang kayak kenef gitu akibat bugnya juga ya semoga aja cepat kelar masalahnya dan balik ke topik disini gua akan bounty list kita lihat dulu ya bounty listnya nah disini masih kosong ya jadi caranya disini gua akan transfer silver dari ID gua yang ini jadi gua sempet bikin ID ya ID nggak jelas lah intinya ya disini caranya itu kalau ID baru biasanya itu nggak ada target publisnya jadi target publis ini bisa kalian dapat ketika waiting jadi kalau target publis ini dapat ketika kita ngeklik nih kayak gini nih ya Nah ini jadikan atau tambahkan sebagai lawan atau rival guys jadi kurang lebih seperti itu untuk memasukkan target bounty listnya guys dan untuk maksimal silvernya disini Rp20.000 untuk emisi yang tingkat tiganya atau yang susahnya waiting gua setting untuk eh teman gua ini kita cetain dulu jadi karena ini klannya juga sama jadi gua bisa langsung aja untuk target ini nih guys cuman kalau kalian yang level cupunya ini enggak punya clan kalian bisa atrival itu dari chat system word atau bisa dari speaker lah pokoknya dia nongol chatnya itu atau lu bisa eh muter-muter aja untuk atrivalnya di sini gua masukin yang yang uniknya tetap pagenit gua masukin bid Rp20.000 karena ini untuk transfer silver aja jadi sehari maksimal itu Rp60.000 gua bisa transfer dari sini oke misinya udah gue buat kita tinggal ambil aja nah agreementnya kalau bisa itu udah ada nih guys asem dia lagi akatsuki lagi nah balik lagi untuk transfer silver ini karena maksimal Rp60.000 mungkin disini kalian yang silvernya banyak bisa jualan aja eh gua bandrol mungkin ya perkiraan untuk mainannya Rp50.000 kali ya Rp50.000 sampai Rp100.000 lah jadi untuk Rp50.000 ya kira-kira nih kisaran sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000 cuman untuk Rp100.000 silver eh gua perkirakan ya sekitaran Rp20.000 sampai Rp30.000 guys jadi tergantung lu open harga ya lu negonya aja Hai dan kalau untuk mainan Rp100.000 nih dari bontilis kan bisa Rp60.000 nah sisanya itu Rp40.000 lu bisa bontilis kan 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 nah ini bisa lu kayak gini jadi kurang lebih ya sekitar tadi Rp60.000 berarti kurang lebih 8 kali lu publis misi D yang Rp5.000 cuman lu publisnya harus sekali-sekali karena kalau banyak ya pasti penjual akan rugi karena nanti si pembeli itu ya udah kecepatan lah ya ngambilnya maksudnya dia ngelarin satu nanti misi yang lainnya akan hilang lah diambil sama orang lalu kalau kalian mau jualan ya silahkan ya pasti karena sekarang KG lagi susah mending scroll kita up dulu aja kali ya untuk harga scroll kalau bisa ya jangan terlalu rendah susah banget karena sekarang KG juga lagi agak susah terus kalau kalian misalkan punya silver banyak kalau bisa jualan ya sama temen kalian aja atau kalian yang mau beli juga bisa sama temen kalian aja cari yang mau ngebeli atau yang ngejual di temen kalian ya biar satu ya saling percaya lah jadi kalau udah percaya ya enak gitu ya jadi bisa terus jadi misalkan hari ini Rp60.000 besok Rp60.000 terus transaksi lu itu ya kurang lebih 300.000 silver ya lu kaliin aja dari totalan kesepakatan lu jadi misalkan 300.000 silver dibanderol Rp100.000 ya itu bisa selang kurang lebih lima hari pakai bonti wanted ini dan kalau lu mau cepet ya lu bisa publis aja misi D seharga Rp5.000 guys dan selain untuk transfer silver disini untuk bonti hal atau bonti hal ini bisa berguna juga sebagai eh cara kita untuk teleport ke musuh guys jadi misalkan eh klien kita ini musuhan damionya sama klien lain nah ini lu bisa teleport ke lawan lu ketika damio dan itu kurang lebih nanti 3 detik kan sih ya jadi 3 detik kan damage lu itu baru akan masuk tapi ketika lu teleport eh lu udah bisa kena damage nggak enaknya kayak gitu doang tapi lu bisa langsung teleport ke lokasi si musuh guys jadi lu bisa langsung taruh spam rockly atau ya lu bisa langsung full auto skill lah jadi sekali di teleport full auto skill atau spam partner jadi kurang lebih seperti itu guys karena disini eh target bonti gua ini lagi ya lagi di alih jadi gua nggak bisa ya ya kurang lebih seperti itu untuk video kali ini dan sekali lagi untuk Lotus ditunggu tiga hari sampai satu minggu eh dan untuk yang mau jualan silver ya silahkan biar eh server kita itu makin rame juga ya karena ada nuansa barulah jualan silver biar ya lulu pada itu ya ada pemasukan juga termasuk gua juga jadi sambil main sambil ada penghasilannya juga lah ya lumayan juga puluh ribu untuk lima puluh ribu silver ya lumayan cepet tapi ya nggak cepet-cepet banget banget ya pokoknya lumayan cepet lah Rp50.000 itu dan sekitaran Rp10.000 sampai Rp20.000 ya nggak terlalu mahal-mahal banget juga jadi kalau kalian yang mau beli silver ya bisa dan silahkan aja kita coba untuk saat ini tapi hati-hati karena rawan penipuan sekali lagi kalau bisa belinya ya sama orang-orang yang udah dikenal aja jadi untuk menghindari eh penipuan-penipuan yang biasa lah terjadi di transaksi jadi seperti itu aja guys sekali lagi terima kasih yang udah mau hampir sampai jumpa di next video berikutnya guys sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!